Halo bosku selamat pagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita tim Orga Bojenegoro Jawa Timur ya dan ini adalah Neckvision versi 1 dari kita ya kita demonstrasikan untuk fitur dan juga cara pemakaiannya ya bosku ini sudah siap pakai bosku ya oke saya coba bawa ke sana bos nah seperti ini ya bosku ini hasil tampilannya jika ini kurang pas bisa dipaskan nah kameranya ya nah ini dikencangkan lagi wiss mantap coba kita nyalakan center IR nya ya woi nah kelihatan kan ini padahal gelap loh ya nggak kelihatan oleh mata oke nah tapi di kamera itu terlihat ya terang ini kamera Neckvision sudah dibadukan dengan center infrared nya bosku wiss kelihatan kan ya nah oke kelebihan ini dibanding dengan Neckvision yang pernah saya ulas dulu saya pernah promotekan ke teman-teman saya perkenalkan ke teman-teman yang import itu ya ini lebih tahan banting ya bosku jadi untuk problemnya itu minim sekali karena yang dipakai perangkatnya itu paling banyak itu perangkat android ini ya perangkat hp jadi nggak ada kasus LCD rusak ataupun gimana saya dulu pernah yang jualan yang import itu ada beberapa kasus yang beberapa kali dipakai sekitar berapa bulan gitu ada komplain mas ini LCD nya rusak beli dimana nah saya juga nggak bisa ngasih spare part nya ya karena barang tersebut juga meskipun import tapi ketersediaan spare part nya masih belum ada ya bosku jadi susah banget dicari kalau yang ini jika rusak yang paling besar itu kameranya dan kamera Neckvision nya ini juga nggak terlalu mahal ya relatif murah harga ratusan ribu aja dan sangat simpel sekali untuk cara pasangnya juga mudah ini pakai klem seperti ini bosku nanti kita longgarin ya nah cabut aja seperti ini bos oke nah ini juga ini kelihatan saya ngomong-ngomong ya halo bos oke kita balik oke sebentar saya arahkan ya halo selamat pagi aduh ada-ada saja ini oke kita pasangkan lagi kita paskan cross nya ya oke ini tangan satu agak susah ya kalau udah pas kiranya pas dikencangkan nah seperti ini lepas quick release ya dan juga pasangnya mudah ini kalau nggak pengen pakai seperti ini dicabut aja ini untuk mounting nya dipasang di belakang ini juga bisa oke nanti kalau peminatnya ke depan ya dipasang di belakang itu sedikit serali maka yang di belakang mounting nya akan kita lepas jadi fokus mounting nya pakai di tengah ini bosku oke dan ini selesai pasang tinggal lepas aja ini juga ada fitur rekam nya ya bosku jadi lengkap banget ini udah lengkap ya ini bisa moto coba kita foto oke langsung nyimpan ke hp tanpa kamera ya terus coba kita video mengabatikan momen mau nimbak tikus yang suka acak-acak dapur oke bisa oke oke nah tepaskan aja kapan-kapan lah kita buatkan video berbubu tikus ya kalau sempat tapi nggak janji ya kita usahakan pengen sih pengen banget nah oke seperti ini ya nanti hasilnya oke wajibu kita stop dulu untuk rekamnya oke kita coba ya kita buka di file nya kita coba cari gimana untuk kualitasnya masuknya dimana oh masuknya di folder ini bosku usb kamera oh nah ini hasilnya coba yang paling baru nah seperti ini bos kita cerahkan volumenya juga ada nah ini volumenya juga masuk ya jadi suara masuk gambar juga masuk oke ini juga bisa di nah hasilnya bagus kan ya bisa full ke layar oh bisa di zoom seperti ini jadi mantap nggak perlu peralatan tambahan mau pindah file-file atau gimana ya namun juga begitu untuk pemakaiannya wajib pakai hp android ya bosku tapi saya rasa untuk hp android hampir semua lah punya ya dari tua sampai muda-muda sampai tua sekarang rata-rata hp nya android semua jadi tinggal pnp aja untuk usb ini tipe mini usb ya seperti ini untuk tasnya namun jangan khawatir ya jika teman-teman yang order yang hp nya sudah kekinian memakai usb type-c ya tipe-c juga kita bawakan untuk adapternya yang tipe-c ini juga bisa dilepas posku ya sebentar oke saya hp nya saya holder dulu ya sebentar pos nah ini bosku ini bisa dilepas ya bos nah nanti untuk adapternya saya bawakan yang usb type-c untuk hp-hp yang sudah kekinian atau memakai pengisian charger type-c nah seperti itu untuk pemakaiannya pengoperasiannya juga sama ya bos oke ini lupa belum saya matikan atau belum oh belum ya ini cara ceknya sudah dimatikan belum tinggal lihat kalau ini masih nyala seperti ini merah muda agak ungu-ungu ini ini berarti masih nyala ya bos ini bisa dimatikan aja nah ini yang sering kelupaan kadang kadang dinyalakan tapi kan ini gak ada cahayanya kalau dilihat mata ini kan gak ada bedanya tolonglah di intip ya nanti berangkat hunting ini sudah nyala berjam-jam sampai mau nebak tikus ini baterainya habis dan wah ini baterainya mudah sekali kok dapatnya dan kita juga sedih ya untuk baterainya ini itu harganya 15 ribu per satu pc ini kalau mau lama-lama misalnya satu malam mau ngintip-ngintip ya tinggal sediakan aja baterainya ini ya banyak-banyak yang di charge semua full ya tinggal ganti aja senternya dan tinggal tancap aja seperti itu untuk hp-nya saya rasa tahan lama banget kok untuk standby di kameranya ya dan untuk mendapatkan ketahanan yang cukup lama usahakan untuk brightness hp-nya direndahkan ya kecerahan hp-nya nah ini kan full soalnya saya shooting ya pakai cahaya ini kalau mau dibuat malam-malam dibuat gelap aja paling gelap seperti ini ini sudah sangat kelihatan di malam hari dan juga cahayanya nggak terlalu mantul ke muka ya jadi nggak nggak kelihatan untuk targetnya nggak bisa lihat kita seperti itu ya basku oke saya rasa penjelasan untuk nevision versi pertama ini dari kita sudah sangat jelas ya jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau kurang jelas atau apa bisa langsung ditanyakan ke CS kita untuk CS-nya sudah jelas dan sangat sering saya sebutkan ya bagi pengunjung baru atau pendatang baru ini CS kita 085-33-5756-83 kali oke segitu dulu bosku semoga bermanfaat dan tentunya memberikan sedikit informasi ya untuk untuk masukkan dan juga kritik sarannya bisa langsung komentar bisa langsung kirimkan aja ke via WA kita ya dan juga terima kasih banget atas partisipasinya salam olahraga sehat selalu selalu bahagia mantap selamat menikmati 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 selamat menikmati